selamat menikmati 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 kemudian mau berkunjung selamat menikmati 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 Ini contoh edible flower yang memang bisa dibediakan secara hidroponik. Jenisnya ini adalah seperti anjelir, kemudian krisan, marigold, itu bisa dibediakan secara hidroponik. Ini ada beberapa teknik di hidroponik, sebenarnya ada lebih banyak dari ini teknik-tekniknya. Ada NFT yang pertama, ada DFT, kemudian ada vertigasi, ada rakit apung, dan ada sistem sumbu. Sebenarnya masih ada dua sistem lainnya, yaitu ada epenflow dan ada aeroponik mungkin yang lebih sering didengar. Ini yang pertama adalah NFT. Jadi NFT ini prinsipnya adalah kita menggunakan installasinya biasanya berupa talang, talang-talang air, yang bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini untuk sirkulasi nutrisinya adalah, jadi di sini ada tangki nutrisi. Jadi, tangki nutrisi ini nantinya ini harus selalu terisi penuh, jadi jangan sampai pompa di sini ini tidak terkena air nutrisi, karena khawatirnya bisa terjadi konsulat. Nah, kemudian air nutrisi ini nanti ditarik menggunakan pompa, sehingga nanti nutrisinya ini akan naik ke talang seperti ini. Dan akan diteteskan ke perakaran tanaman. Nah, biasanya prinsip dari NFT ini adalah ketinggiannya ini hanya 3 mm saja, teman-teman, untuk nutrisinya. Jadi, ini ketinggiannya hanya 3 mm saja, sangat tipis sekali. Nanti kalau sudah diteteskan seperti ini, nah biasanya juga untuk instalasi talang ini dibuat ada kemiringannya, sekitar 3-5 persen kemiringannya. Nah, sehingga nanti air nutrisinya akan menetes kembali dan akan disirkulasikan kembali seterusnya seperti itu. Jadi, prinsip NFT ini adalah tadi yang pertama, ketinggian nutrisi tingginya hanya 3 mm saja, kemudian juga sistem harus menggunakan pompa, karena untuk menarik nutrisi. Dan biasanya menggunakan talang, talang air. Kemudian, nah di sini juga ada air stone atau aerator, jadi bisa untuk menambah kadar oksigen. Nah, kemudian ini untuk NFT yang vertikal, jadi kalau misalnya, karena untuk hidroponik ini kan biasanya di urban farming, pertanian perkotaan, di mana biasanya memang terbatas akan lahan. Nah, sehingga kalau misalnya lahannya terbatas, sehingga kita bisa memaksimalkan menanam secara vertikal. Nah, ini contohnya, jadi biasanya kami kalau di yang kami terapkan ini, kami bedakan ada jarak tanamnya, teman-teman. Jadi, ada untuk tanaman remaja, dan ada tanaman untuk dewasa. Biasanya kalau untuk yang remaja ini sekitar 10 cm. Kemudian untuk yang tanaman dewasa ini, jaraknya sekitar 20 cm antara lubangnya. Nah, kemudian ini adalah sistem yang kedua, yaitu sistem DFT, Deep Flow Technique, sesuai namanya Deep, artinya nutrisi yang mengenai perakaran ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan tadi sistem NFT. Nah, untuk DFT ini kita wajib menggunakan paralon, jadi itu bedanya ya. Kalau NFT kita menggunakan talang air, kalau DFT kita menggunakan pipa paralon. Nah, biasanya pipa paralon yang digunakan ini ukurannya beragam, bisa mulai dari 2 inch sampai dengan 3 inch. Seperti itu. Nah, ini untuk DFT ini juga ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Kedua ini yang saya tampilkan bentuknya adalah vertikal. Nah, ini ada tangki nutrisi di sini, seperti biasa. Jadi, di dalam tangki nutrisi ini ada pompanya. Pompanya ini terhubung dengan pipa paralon yang kecil. Jadi, usahakan ketika kita menggunakan pipa untuk menarik nutrisi ini yang terhubung dengan pompa, kita menggunakan paralon yang memang ukurannya sangat kecil atau lebih kecil dibandingkan dengan pipa pembuangannya. Karena, sebagai pengalaman juga, kemarin ketika saya pertama kali mendesain untuk sistem DFT ini, saya buat ukurannya sama dan rata hasilnya itu meluap. Jadi, usahakan pipa penarikan ini harus lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan pipa pembuangan. Nah, jadi nanti nutrisi ini tertarik menggunakan pompa yang terhubung dengan pipa paralon yang kecil ini. Dia dibawa ke atas, seperti ini, dan jatuhkan secara zigzag. Seperti ini, jadi sampai dengan ke bawah ke pembuangan dan akan ditarik kembali. Jadi, sistemnya masih sama seperti NFT, resirkulasi. Dan untuk NFT dan DFT, kita biasanya menanam tanaman ini jenis sayuran daun. Jarang kalau kita menanam jenis sayuran buah-buahan di sini. Jadi, biasanya untuk tanaman sayuran daun saja. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita biasanya membutuhkan stop run. Nah, stop run ini nanti fungsinya adalah untuk mengatur debit air sehingga nanti kalau misalnya kita menggunakan pompa yang spesifikasinya cukup besar, kita bisa mengatur debit airnya di sana sehingga tidak meluap. Seperti itu. Oke, kemudian ini adalah DFT pada dinding. Jadi, kalau misalnya teman-teman di rumahnya memang sudah benar-benar tidak ada lahan untuk pekarangan saja itu tidak ada, mungkin kita bisa menggunakan sistem dinding seperti ini. Jadi, sama prinsipnya yang seperti tadi dengan DFT yang tadi. Jadi, ini masih dengan menggunakan pompa, jadi nutris ini akan ditarik dengan pompa dan dialirkan secara zigzag seperti ini. Seperti itu. Jadi, bedanya ini untuk di sistem dinding. Nah, biasanya untuk DFT kita memerlukan tambahan peralatan seperti net pot. Nah, ini yang di sini adalah net pot atau pot kecil. Biasanya kalau tanaman yang kita semai ini masih terlalu kecil, kita butuh yang namanya sumbu. Nah, ini sumbunya dengan potongan kain flanel. Nanti bisa kita selipkan di net pot di sini, kemudian kita simpan di dalam instalasi. Sehingga kalau misalnya perakarannya masih terlalu kecil sekali, kita bisa dibantu dengan kain flanel ini. Nah, kemudian untuk sistem ketiga yaitu adalah drip irrigation atau vertigasi. Nah, untuk vertigasi ini bedanya ini biasanya untuk jenis tanaman yang menghasilkan buah atau sayuran daun yang memang batangnya bisa besar seperti kale, kailan. Itu kalau kita tanam, kemudian kita panen, nanti tangkai daunnya itu biasanya batangnya bisa tumbuh agak besar. Jadi, bisa kita pindahkan ke sistem vertigasi, teman-teman. Nah, vertigasi juga masih sama. Kita menggunakan sistem pompa. Jadi, masih menggunakan pompa. Jadi, di sini adalah tangkai nutrisinya. Kemudian ditarik seperti ini dan dialirkan melalui selang-selang hitam di sini. Seperti itu. Kalau misalnya mau menggunakan timer, itu juga bisa. Jadi, pompanya tidak akan menyala full 24 jam. Kita bisa men-setting waktu untuk menyala pompa. Misalnya, kita matikan pada menuju petang. Kemudian bisa kita on-kan, kita nyalakan pada pukul misalnya setengah 6 pagi. Jadi, ketika memang tidak ada matahari, bisa kita matikan untuk pompanya. Itu masih aman untuk panaman. Nah, ini contoh untuk vertigasi. Jadi, tanaman seperti cabai, kemudian terong. Itu bisa kita tanam secara vertigasi. Nah, kemudian ini juga sama. Ini sistem Dutch bucket seperti ini. Jadi, bisa kita tanam menggunakan pot-pot seperti ini. Atau ini, biasanya kalau misalnya mau googling itu, box bekas es krim sih sebenarnya. Nah, kemudian ini untuk contoh juga, kalau misalnya teman-teman mau lebih tidak mengeluarkan modal yang lebih besar, kita bisa menggunakan polybag. Polybag seperti ini. Jadi, diisi seperti ini. Nanti kita tanam di sini, tanaman yang mau kita semai. Dan ini hasilnya. Misalnya, ini adalah melon. Jadi, melon kalau disemai dengan sistem vertigasi, bentuknya jadinya seperti ini. Jadi, cukup apa ya, cukup mudah juga untuk dilakukan. Kemudian sistem keempat adalah rakit apung. Jadi, untuk rakit apung, teman-teman bisa menggunakan bahan apapun yang bisa, sifatnya bisa mengapung di atus penemukan air. Misalnya, styrofoam, kemudian bahan karet, seperti bahan karet untuk sendal, itu biasanya kalau toko yang agak besar, dia bisa menjual bahan karet yang memang biasanya digunakan untuk sendal jepit, misalnya. Jadi, dijual dalam bentuk meteran. Itu bisa kita gunakan untuk mengapungkan taman di atasnya. Jadi, seperti ini. Jadi, kalau tadi sistem-sistem sebelumnya kita menggunakan pangki nutrisi yang terpisah, tapi kalau pada sistem rakit apung, biasanya sudah dicampurkan atau digabungkan di dalam nutrisinya, seperti itu. Memang untuk rakit apung ini biasanya rentan terjadi kebusukan akar, karena kan cukup banyak akar yang tergenang dengan air, seperti itu. Nah, ini adalah sistem kelima, weak system atau sistem sumbu. Ini sistem yang paling sederhana, paling murah, paling efisien, paling mudah dilaksanakan pokoknya, paling mudah untuk diterapkan, teman-teman. Jadi, ini untuk pembuatan sumbunya. Jadi, kita bisa menggunakan botol air mineral yang sudah tidak terpakai, kita potong di dua bagian, kita selipkan kain flanel atau sumbu apapun, atau misalnya teman-teman ada kaus yang sudah tidak terpakai, yang sifatnya ini mudah menyerap air, itu bisa digunakan. Kemudian, kita selipkan seperti ini, dan jangan lupa ini diberikan lubang untuk bisa menambah kadar oksigen, dan kita baru simpan tanamannya di atas seperti ini. Nah, ini adalah untuk sistem sumbunya. Nah, ini contohnya, jadi ini kalau misalnya teman-teman kesulitan, misalnya atau enggak mau keluar model yang besar untuk menggunakan instalasi, kita bisa menggunakan sistem sumbu yang paling efektif untuk bisa dilakukan. Nah, ini kalau misalnya yang pertama ini, ini langsung ya, jadi artinya botol air mineral yang sudah tidak terpakai, kita potong, langsung kita simpan tanamannya di sini. Nah, untuk yang kedua ini, gambar yang di bawah ini, ini kalau misalnya sistem gantung sebenarnya, dan ini biasanya bisa lebih hemat sih, karena bisa kita buat dua lubang tanam di sana. Nah, bedanya, ini ada kelebihan sama kekurangannya, jadi kalau misalnya yang transparan seperti ini, karena dia transparan, jadi pertumbuhan lumut ini akan semakin cepat tumbuh, jadi teman-teman pasti bakalan lebih sering untuk membersihkan. Jadi, kalau misalnya enggak mau cepat tumbuh lumut, teman-teman bisa mencet untuk botolnya. Mungkin kalau misalnya sudah punya anak, bisa sambil untuk ini ya, sambil untuk melakukan kreasi untuk mewarnai ya, jadi nanti setelah mengecat bersama, mungkin bisa langsung berkebun secara bersama. Ini seperti ini, kan memanfaatkan wadah yang tidak terpakai, wadah plastik. Nah, kemudian, kalau misalnya mau dibuat botol seperti ini pun juga bisa, jadi cukup dipotong di bagian atasnya saja. Nah, kemudian ini sistem kedua, juga sama ini, masih dengan sistem tumbuh. Nah, ini untuk gambar kedua ini, untuk gambar kedua ini, ini contoh, nanti starter kit yang, kalau bagi yang beruntung nanti bisa dapat starter kit ini. Jadi, nanti mau ditanamnya seperti ini, ada sekitar 8 sampai 9 lubang tanam. Ini kalau dibuka, jadi seperti ini, ini kein panelnya, sumbunya yang sudah dipenuhi oleh akar tanaman. Dan kalau misalnya teman-teman juga punya dirijen yang sudah tidak terpakai, ini juga bisa digunakan untuk wadah tanam. Jadi, tadi cukup banyak ya, ada botol plastik yang sudah tidak terpakai, kemudian ini ada dirijen yang sudah tidak terpakai juga. Ini juga sama, ini bukan sistem tumbuh sebenarnya. Jadi, ini sistem apa yang namanya? Saya tidak tahu sistem apa sih sebenarnya, manual saja. Jadi, untuk sistem yang nomor 3 ini, untuk yang nomor 3 ini, ini tanaman yang memang, dia sudah, kita tidak perlu media tanam. Jadi, kalau yang tadi sistem 1 sama 2, kita masih perlu media tanam, tapi kalau untuk yang ketiga ini, kita tidak perlu media tanam. Jadi, biasanya saya di rumah, kalau mau menanam kangkung, biasanya kangkung atau bayam, saya menggunakan sistem seperti ini. Jadi, nanti biji atau benih yang mau kita tanam, seperti bayam dan kangkung, kita cukup sebar di baskom yang bolong-bolong ini. Ini ketika belum berkecamba, biasanya kita masih menggunakan, apa namanya, air biasa, air keran biasa. Tapi kalau misalnya sudah mulai berkecamba, nanti baru kita berikan nutrisi biasanya. Nanti kalau misalnya sudah tumbuh perakarannya panjang seperti ini, biasanya sudah aman lah, artinya sudah banyak yang tumbuh, dan sudah bisa kita panen juga. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman, misalnya abis nge-go food, kemudian ada wadah untuk makannya dengan stereofon seperti ini, ini juga bisa kita gunakan. Jadi, jangan dibuang, ini bisa digunakan sebagai wadah tanam juga untuk hidroponik. Jadi, cukup banyak sekali barang-barang bekas atau limbah-limbah yang memang bisa kita gunakan kembali. Nah, kemudian untuk sistem kelima ini adalah sistem infus. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tidak mau pakai pompa, misalnya terkait mahal menggunakan pompa, karena kan butuh listrik. Nah, ini bisa kita terapkan sistem infus. Terutama misalnya di daerah-daerah yang memang sering atau rentan mati listrik ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita terapkan sistem infus seperti ini. Atau misalnya yang mau sistem infus, juga bisa menggunakan tali. Tali atau kain wall yang memang dia bisa menyerap air dan bisa sampai, menyampaikan nutrisi ke akar tanaman. Itu juga bisa. Nah, ini juga dengan sistem dinding juga sana. Kemudian yang ketujuh ini, ini wadah bekas telur. Jadi, kalau misalnya teman-teman beli telur cukup banyak, kemudian dapat wadahnya seperti ini, ini juga jangan dibuang. Ini bisa kita tanam bawang merah pada wadah bekas telur. Nah, ini ada kemudian komponen esensial yang dibutuhkan. Jadi, yang pertama, butuh matahari, sudah pasti, karena butuh untuk fotosintesis. Kemudian, butuh air. Yang namanya juga hidroponik, pasti butuh air lah ya. Kemudian, butuh CO2. Ini kan karena untuk proses fotosintesis. Kemudian, dua faktor lainnya ini, atau dua item ini adalah dari luar, yaitu benih dan nutrisi. Kalau nggak ada benih, apa yang mau kita semai? Kemudian, nutrisi, karena kita menggunakan air saja, sehingga kita nggak akan bisa menumbuhkan tanaman secara maksimal. Sehingga kita butuh yang namanya tambahan nutrisi. Nah, ini untuk media tanam yang kita gunakan. Jadi, ada media tanam rockwool. Nah, untuk rockwool ini, biasanya paling sering banget digunakan di hidroponik. Nah, rockwool ini sekilas dia seperti sponge. Mungkin kalau teman-teman belum pernah melihat langsung, atau belum pernah melihat langsung, ini seperti sponge untuk cuci piring, tapi dia agak lebih kasar sih. Nah, sesuai namanya rockwool. Rock artinya keras, batu. Nah, dia memang terbuat dari batu. Batu yang digunakan ini bisa dari batu basak, batu apung, batu kapur, granit. Itu bisa digunakan. Kemudian, kenapa sih bentuknya bisa seperti ini? Karena, apa namanya, dilelehkan dalam suhu yang sangat tinggi sekali. Bisa mencapai 1000 sampai 1200 derajat celcius. Sehingga batu-batu yang tersebut luruh. Nah, saat luruh itu nanti disentrifigasi, kemudian disaring dan dicetak hingga menjadi seperti ini. Masing-masing media tanam punya kelebihannya masing-masing. Tapi, rockwool ini adalah yang daya serapnya sangat tinggi sekali. Sehingga kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem pompa, kemudian mati lampu, kalau kita menggunakan rockwool, biasanya masih agak cukup aman dibandingkan dengan media tanam yang lainnya. Kemudian, ini ada batu apum, bisakokopit, dari sabut selapa, kemudian arang sekam atau sekam biasa, kemudian zolit. Ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Dan ada hidroton. Hidroton ini seperti kacang atom. Dia sebenarnya terbuat dari tanah liat, yang memang dia dibakar, di oven sekitar 1000 derajat celcius. Sehingga dia sangat keras sekali. Kemudian, ini ada untuk persiapan benih. Jadi, yang perlu teman-teman cek. Biasanya banyak ketika saya bertemu dengan beberapa petani atau beberapa orang-orang yang sudah mencoba, kok banyak sih benih yang tidak tumbuh ketika saya semai. Nah, jadi mungkin perlu dicek dulu nih kualitas benihnya. Kemudian perlu dicek juga tanggal kadar luarsanya. Kemudian perlu dicek juga daya tubuh atau kemurnian dari benih tersebut. Makanya usahakan teman-teman kalau mau menyemai, baik itu untuk konvensional maupun untuk hidroponik, disarankan membeli benih yang memang benih kemasan yang memang tersedia tanggal kadar luarsanya, kemudian daya tubuhnya. Sehingga agak sulit ya kalau kita misalnya membeli benih yang eceran seperti itu, karena biasanya tidak ada tanggal kadar luarsanya. Nah, kemudian untuk persiapan benih, jadi biasanya benih ini kita rendam. Nah, ini kayaknya udah gak asing lagi juga buat teman-teman, karena dulu kan juga udah sering ya praktek untuk menanam. Jadi sama, benihnya kita rendam dulu, tujuannya adalah untuk mempercepat proses imibisi. Nah, ini ada dua cara sebenarnya. Cara pertama, kita mengecambahkan benih yang memang pada media tanam langsung. Jadi kita kecambahkan langsung pada media tanam yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya benihnya ini, benih yang lunak, biasanya kita rendam sekitar 15 menit saja. Tapi kalau benih yang agak keras, biasanya sekitar 1 jam. Nah, ini nanti kita rendam, kemudian baru kita semai, atau kita tanam pada media tanam yang akan kita gunakan. Nah, kemudian cara kedua, benih-benih ini bisa kita kecambahkan di luar, atau kita lembabkan dengan tisu. Nah, sebenarnya kalau untuk cara kedua ini punya kelebihan sih, teman-teman. Jadi, kita nggak kerja dua kali. Ketika benih yang kita semai ini, ternyata, atau benih yang kita kecambahkan ini, dia tidak berkecambah ternyata. Karena kan ketika teman-teman menemai itu, pastinya tidak akan 100% benih tersebut akan bercambah. Nah, ketika kita mengecambahkan di tisu, biasanya cukup nanti ketika kita pindahkan ke media tanam yang akan kita gunakan, ini adalah benih-benih yang memang sudah berkecambah. Artinya kita nggak kerja dua kali. Seperti itu. Nah, ini setiap tanaman ini punya waktu berkecambahnya masing-masing. Jadi, bisa sekitar 2-4 hari, bisa ada yang 8-10 hari untuk benih seperti cabai, paprika, dan sebagainya ini cukup agak lama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk persiapan media tanam rock pool-nya, jadi ketika teman-teman menggunakan media tanam rock pool, yang perlu dipersiapkan adalah rock pool ini kita rendam dulu, kemudian nanti kita tiriskan tanpa harus memeras, tanpa harus menekan, kemudian nanti kita potong-potong. Biasanya ukuran standarnya adalah 2,5 cm x 2,5 cm. Kemudian nanti baru kita berikan lubang kedalaman, untuk apa, lubang tanam dengan kedalaman sekitar 0,5 cm dari permukaan atas. Jadi, lubang yang kita buat ini jangan terlalu dalam juga, nanti benihnya malah susah untuk berkecambol. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menyemai benih bayam, itu kan kecil banget ya benihnya. Jadi, rasanya itu PR banget kalau kita harus menghitung satu-satu. Jadi, biasanya kita caranya, kalau saya sih menyemai pada rock pool untuk benih bayam ini, biasanya saya oleskan si benih bayam itu ke jari saya, kemudian nanti saya oleskan ke permukaan rock pool. Seperti itu. Nah, nanti sebelumnya ini biasanya kita tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan, bisa dengan tusuk gigi atau misalnya dengan pensil, itu bisa. Sehingga nanti benihnya agak masuk ke dalam sedikit. Seperti itu, untuk benih bayam. Nah, untuk benih kangkung, karena benihnya agak besar, sehingga kita bisa menanam seperti bentuk kelima dadu atau enam juga itu masih boleh sih. Karena kalau cuma satu doang itu sayang banget. Kalau kebanyakan bentuknya seperti benih bayam tadi, itu nggak akan muat karena benih kangkung itu jauh lebih besar daripada benih bayam. Seperti itu. Kemudian, kalau benih selada, cukup satu saja untuk benihnya. Kenapa? Jadi, kalau misalnya teman-teman mau menyemai untuk di media tanam rock pool atau di media tanam apapun, sebenarnya, bayangkan, ketika tanaman itu nanti sudah tumbuh besar. Jadi, kalau misalnya benih selada, kita tanam banyak pada permukaan rock pool, biasanya akan bertumpuk, sehingga nanti pertumbuhannya nggak akan maksimal. Jadi, bayangkan benih tersebut ketika sudah akan kita panen itu bentuknya seperti apa? Dia tumbuhnya memanjang seperti kangkung atau moyang atau dia tumbuhnya agak melebar seperti selada, pak choy, sawi, itu kan agak memakan tempat ya. nah, kemudian, kalau ini adalah khusus untuk benih yang kita tercambahkan ketika langsung ditanam pada media tanam. Jadi, tidak kita lembabkan dulu. Jadi, nanti benih tersebut, ini adalah lanjutan dari cara ke satu tadi, jadi benihnya tersebut, nanti kita sembunyikan dulu tanpa, kita sembunyikan dari sinar matahari. Jadi, kita tidak berikan langsung di sinar matahari. tujuannya adalah untuk mempercepat kerja dari hormon oksin. Nah, kemudian, jangan lupa, lukunya ini nanti tetap kita benangi air sekitar setengah senti dari permukaan bawah. Jadi, juga jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Nah, sampai sekitar mungkin 3-4 hari baru nanti dipindahkan ke instalasi hidroponik. Seperti itu. Nah, ini untuk penyemain tanpa lukul. Sebenarnya, kalau kangkung, ini bisa kita semai tanpa menggunakan media tanam. Nah, ini kalau misalnya, di sini adalah saya menggunakan sisa-sisa potongan paralon yang sudah tidak terpakai. Jadi, paralon tersebut dipotong-potong kemudian di bagian sisi untuk yang kita simpan di permukaan bawah ini nanti kita buat seperti bukan lubang sih, apa namanya. Kita potong-potong kita, bukan potong, kita iris-iris seperti itu sehingga nanti bisa menjadi tempat nutrisi. Seperti itu. Dan ternyata setelah diamati pertumbuhannya itu juga sama kalau kita menggunakan rockwool. Artinya apa? Artinya kalau kita media tanam ini bukan menjadi faktor utama sekali gitu. Bukan menjadi benar-benar beda dengan nutrisi. Kalau nutrisi kan memang benar-benar harus ada. Tapi kalau misalnya media tanam ini tergantung dari benihnya. Kalau untuk benih kangkung, bisa kita menenam tanpa menggunakan media tanam seperti rockwool. Nah, kemudian ini kita masuk ke bagian nutrisi. Jadi, untuk nutrisi ini untuk di hidroponik ada dua set nutrisi A, B seperti itu. Makanya disebut dengan istilah nutrisi A, B mix karena formula A dan B yang dimixtan, yang dicampurkan teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk kemasan yang nah, ini contoh yang saya melampirkan di sini alang-alangkanya ini dalam wadah 5 liter air adalah contoh untuk kemasan besar. Jadi, nanti kalau teman-teman beli kalau misalnya baru pemula biasanya saya sarankan membeli kemasan yang kecil saja. Biasanya untuk diwarutkan dalam 500 mili atau 1 liter air paling tidak. Karena kalau 5 liter itu kebanyakan kalau untuk pemula atau yang memang belum memiliki banyak instalasi seperti itu. Nanti ini contohnya ini yang saya lantikan adalah untuk yang 5 liter air biasanya beratnya ini sekitar 2,5 kilo 2,5 kilo dari 2 set A dan B ini. Seperti itu. Jadi, pada langkah kedua ini pertama kita siapkan dulu air pada setiap wadah jadi kita pisahkan dulu jangan langsung digabungkan kita buat label A yang kemudian kita buat label B kemudian ini airnya sudah 5 liter nah kemudian kita masukkan nutrisi sesuai dengan label masing-masing kemudian kita haduk sampai semuanya larut dan kalau sudah larut semuanya ini belum dapat digunakan ketanaman karena kondisinya masih sangat pekat sekali teman-teman jadi usahakan ini kita simpan pada wadah yang memang tidak transparan ya wadahnya misalnya bisa di drijen atau di botol aqua yang memang sudah dilapis dengan plastik seperti itu jadi jangan yang wadahnya transparan disahakan nah kemudian kalau memang sudah seperti itu itu kita sebut sebagai larutan stok atau cadangan nanti kalau kita mau gunakan ketanaman nanti kita encerkan kembali umumnya formulanya ini adalah 5 mili A ditambah 5 mili B dalam 1 liter air jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nanti tangki nutrisinya ada 30 liter tinggal kita konversi aja 30 kali 5 jadi 150 mili A ditambah 150 mili B dalam 30 liter air seperti itu nanti kalau sudah di aduk nah sebenarnya pada gambar nomor 5 ini penggambarannya ini masih kurang tepat kenapa? karena ini dilakukan pencampuran secara bersamaan jadi usahakan nanti teman-teman kalau misalnya mau menggunakan larutan ini jangan langsung dicampurkan seperti ini jadi misalnya A nya dulu dimasukkan ke dalam 1 liter air diaduk kemudian baru B nya ditambahkan atau sebaliknya boleh jadi yang penting jangan sampai A dan B nya ini ketemu langsung karena kalau misalnya ketemu langsung itu bisa membuat endapan nah endapan itu nanti tidak akan bisa diserap oleh tanaman secara sempurna seperti itu kalau sudah dimix seperti ini pada gambar 6 ini sudah siap digunakan ke tanaman nah ini adalah komposisi nutrisi cukup ribet kalau dilihat seperti ini jadi kalau misalnya mau yang lebih praktis bisa membeli AB mix yang komersial saja karena kalau melihat komposisinya ini ada yang hanya 0,1 gram sedangkan di toko-toko itu kan toko-toko kimia itu tidak dijual dalam gram yang kecil jadi kalau hanya untuk konsumsi sendiri saja biasanya memang lebih disarankan langsung menggunakan AB mix yang komersial saja nah ini contoh untuk pengukuran pH dan kepekatan jadi untuk pH dan kepekatan ini ini faktor yang paling-paling-paling penting untuk di hidroponik sebenarnya ada faktor lain sih ada suhu ada kelembaban nah seperti itu tapi masih bisa apa ya masih bisa ditoleransi artinya untuk pH dan kepekatan ini ini adalah faktor penting yang tidak bisa ditoleransi jadi biasanya kami mengukur untuk pH-nya ini bisa setiap hari atau paling tidak dua hari sekali dan untuk kepekatan kita bisa menggunakan alat ukur yang namanya TDS meter atau bisa juga dengan esimeter biasanya kalau TDS ini nanti satuan yang terbasinnya adalah PPM kalau esimeter ini yang terbasinnya adalah mikroscience nah kemudian untuk pH biasanya ketika nanti kita ukur dengan pH meter ternyata pH yang terukur ini kurang dari 5,8 maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menambahkan KOH misalnya atau kalau misalnya mau lebih praktis lagi ada di toko-toko pertanian itu banyak yang menjual untuk pH up dan pH down jadi kalau misalnya pH-nya lebih dari 6,8 berarti kita turunkan dengan pH down seperti itu nah ini adalah untuk ketentuan TDS-nya atau kepekatannya jadi kita bagi biasanya untuk tanaman yang masih dalam ukuran semayan kita hanya menggunakan maksimal ini di 1200 ppm ini untuk semua jenis tanaman kecuali selada jadi kalau selada ini kita gak bisa menyemai dalam ppm yang pekat kenapa? karena nanti selada itu akan menjadi rasanya akan lebih pahit yang pertama kemudian pertumbuhannya ini menjadi kurang maksimal seperti itu kemudian kalau untuk tanaman lainnya ketika masar maja dan hingga panen biasanya kisaran ppmnya sekitar 1200 sampai 1500 ppm nah kalau misalnya untuk tanaman buah-buahan jadi bedanya kalau tanaman buah-buahan ini biasanya kita berikan kepekatan yang jauh lebih pekat lagi sekitar 2000 sampai 4000 ppm nah kemudian kalau misalnya ketika kita ukur dengan TDS ternyata hasilnya ini dia kurang dari batas ppm nah artinya yang perlu kita lakukan adalah dengan menambahkan nutrisi baru ke dalam pangki nutrisi tapi kalau misalnya kita ukur ternyata TDS ini lebih dari batas ppm makanya dilakukan adalah menambahkan air saja jadi kita enciarkan nah ini adalah tabel kesesuaian jadi setiap tanaman ini punya spesifikasi pH dan ppmnya masing-masing jadi kalau tanaman buah-buahan seperti tomat biasanya kalau mau mencapai masa panen dia bisa mencapai 3500 sampai sekitar 3700 ppm seperti itu jadi cukup pekat sekali kalau sudah memasuki fase generatif ini adalah untuk pemeliharaan tanaman jadi yang perlu dilakukan adalah kita mengontrol nutrisi kita kontrol nutrisi dari pertama air bakunya sendiri air bakunya adalah air yang akan kita gunakan misalnya itu air pamkah atau misalnya air sumurkah atau misalnya air AC yang telah dikampung itu juga bisa digunakan kemudian mengontrol nutrisi dari air nutrisinya sendiri jadi kita ukur PH dan TBS nya kemudian kita ukur juga suhu dan kelembabannya kemudian pengaturan pencahayaan jelas kemudian pemangkasan dan penjarangan nah pemangkasan dan penjarangan ini biasanya kita lakukan pada tanaman buah-buahan biasanya jadi kalau misalnya dia sudah terlalu rimbun sekali ada baiknya kita atur apa ya indahannya untuk estetikannya yang pertama yang kedua adalah untuk memfokuskan nutrisi untuk bisa mengalir untuk menghasilkan buah jadi tidak terbuang ke cabang-cabang yang memang tidak produktif artinya kemudian kita memantau kondisi instalasi apakah instalasi itu sudah kotor kalau kotor kita cuci kemudian apakah dia bocor atau enggak kemudian pengendalian hama bisa kita lakukan dengan tiga cara nanti ada di step selanjutnya kemudian penggunaan tali ajir kalau kita menggunakan tanaman buah-buahan biasanya untuk penopang kemudian penambahan erator bila diperlukan untuk menambah kadar oksigen dan mengetahui waktu panen dan cara panen yang baik dan benar itu seperti apa nah ini untuk pembibitannya jadi biasanya kalau pembibitan ini belum ada jarak tanam sama sekali jadi kalau misalnya tadi pada tanaman remaja dan dewasa ada jarak tanamnya kalau pembibitan biasanya masih kita rapatkan seperti ini kita gabungkan biasanya nah ini untuk pengendalian hama jadi kita bisa menggunakan jebakan atau trap dengan perkat seperti ini perkat yang tentunya pada lapisan yang berwarna mencolok karena kan serangga senang sekali dengan warna mencolok kemudian pengendalian hama khususnya untuk tanaman buah-buahan kita bisa menggunakan sarung buah sehingga tidak akan ada lelat buah yang mengganggu atau merusak tanaman buah kita kemudian pengendalian hama dengan pesisi dan abadi nah ini adalah cara untuk memanen jadi kalau cara memanen ini pertama kita bisa menyertakan akar dan rockwoolnya nah ini biasanya kalau di supermarket kalau teman-teman perhatikan ini adalah cara yang paling-paling sering ya terutama untuk tanaman selada jadi biasanya memanen beserta akar dan mengikusertakan rockwool karena kenapa rockwoolnya perlu dikesertakan ini adalah penanda bahwa tanaman tersebut itu hasil dari berdaya hidrotonik sehingga membuat harga jualnya menjadi lebih tinggi itu kemudian cara kedua kita bisa menyertakan sedikit akar tapi tanpa adanya rockwool ini untuk cara kedua nah untuk cara ketiga kita bisa memangkas batang dan daunnya saja jadi kalau misalnya teman-teman nanam kangkung nanam bayam nanam seledri itu bisa kita panen dengan cara memangkas batangnya saja nanti di kemudian hari setelah sekitar 10 sampai 12 hari kemudian itu sudah bisa tumbuh lagi dan bisa kita panen kembali seperti itu tapi kalau misalnya kita juga bisa memangkas daunnya saja atau tangkai daunnya seperti kailan seperti kale itu yang kita pangkas biasanya batang bukan batang tapi tangkai daunnya saja nanti dia bisa batangnya bisa tumbuh lebih besar nah kemudian ini ada teknologi untuk dengan menggunakan panel surya jadi kita tidak perlu yang namanya listrik untuk mengalirkan pompa jadi kita bisa menggunakan panel surya ini salah satu teknologi pendukungnya kemudian juga teknologi pendukungnya yang kedua adalah kita biasanya sekarang sudah banyak sekali sistem-sistem secara otomatisasi dengan menggunakan sensor ini masuk dalam apa ya pengambilan revolusi 4.0 kan jadi biasanya berbasis IoT internet of things kita apa ya dipacu atau diminta untuk bisa lebih berkembang dari segi pertanian itu dengan salah satu ini dengan cara otomatisasi sensor jadi biasanya kita mungkin kalau di rumah kita masih menambah nutrisi secara manual tapi kalau misalnya sudah skala yang agak lebih besar kita bisa menggunakan sensor nah ini di bawah sini ini berupa nutrisi pekatan sehingga nanti dia bisa otomatisasi secara otomatis pompa ini mengalirkan dari nutrisi pekat ke nutrisi yang sudah siap digunakan seperti itu jadi nanti kita tinggal melacak atau mengecek dari handphone kita saja nanti ada aplikasinya oke mungkin itu saja teman-teman selamat menikmati